Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Ferry jadi di video kali ini aku bakal ngedit foto meme ekspresi cewek cantik cuy ya lagi rame banget oke sebelum ke videonya kita ke internet cuy oke teman-teman, udah ke intro jadi itu contohnya seperti ini oke ini adalah foto dari edit dari pixel lab cuy nah aplikasinya itu ini untuk link downloadnya bisa cek deskripsi atau kalian ke playstore kalian tinggal pilih 2 disini atau di playstore gitu ya oke untuk foto yang kedua nah seperti ini fotonya oke foto ini adalah menggunakan ini ngeditnya memakai pixie pro nah aku udah siapin juga di link deskripsi ya di kolom deskripsi yang bisa download juga cuy untuk mentahan fotonya udah aku sediain juga di deskripsi ada 3 foto sih ya 3 foto itu udah cukup sih buat apa banyak-banyak aku juga carinya susah bos oke satu pencobaan yang yang mantap kalian bisa cek deskripsi dah oke teman-teman udah oke tadi ditelepon udah ada orang ya udah langsung aja kita ke pixel lab langsung dan ini ini bekasku ya kalau di oke kita munculnya ke editing ku tadi tapi ini ke ek aja kita kembalikan seperti semula oke teman-teman udah aku kembalikan seperti semula kalau kalian buka aplikasi pixel lab akan munculnya awalan seperti ini oke nah ini di apa saja ini ini terus oke nah untuk untuk ukuran nggak usah di otak atik kita langsung ke sini aja terus kamu ke from gallery dan kamu ke link downloadnya ya yang kementahannya gitu loh oke oke aku udah siapin tiga foto eh 1 2 3 oh tiga iya eh 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 empat 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 link kok tiga sorry cari sih ada empat foto ya udah aku siapin dan aku mau pakai yang yang ini ya terus oke empat foto ternyata cuy oke empat foto ya dan foto ini terus dicenteng nah terus gampang banget kamu ke plus terus ke text dan arahin ke sini terus ke pensil terus ke pensil lagi terus kamu kan tidak terserah kamu captionnya apa yang tidak terserah kamu ini lagi maklum ke pensil lagi di otak tapi boong ya aduh dari Gantung dong gantung banget Bu sesecoknya terus kalau ingin ganti font kita ke ini keaa ini terus ke font Hai Nah terus My phone kalau kalian punya foto eh punya foto punya font kalau aku foto font dari yang bawaan yaitu ini oke ya oke kan itu pinggirannya ada kayak hitam-hitam ya kan itu struk namanya juj kalian ke struk ini struk terus enable terus kamu arahin ke bawah kamu struk ini tetap ketebalannya kamu atur juga sih penting ya kalau aku lapan sih kalau enggak lapan ya guys kayak gitulah lapan ya pasnya ya pasnya maksudnya kalau kayak pakecin pakai ini biru-biru ini ada tanggung biru-biru sekarang kesini terus untuk teks kedua kalian enggak usah plus teks enggak usah kalian aduh kalian tinggal pencet varinya ini tadi teks pertama sekalian pensil sekalian salin kanaren kesini dan pensil lagi terus kamu ke ini ya edit namanya langsung kita tulis teks kedua jago main game lagi kesini terus kamu salin lagi pencet teks kedua terus ini ya pensil terus salin kalian ke bawah terus menuju ke teks ketiga kalian ini kesini paling hapus teksnya agak henti tapi sayang sekarang jarang my jarang main jarang main oke nah aku mau kasih tahu eh ngasih cara nih nah itu kan kalau kalian lihat di contoh tadi jarang mainnya ada di tengah-tengahan karanya gampang banget kalian ke teks ketiga terus kalian ke pencet terus kalian ke ini salin terus teks ketiganya ya terus nah ini C belakangnya C ke belakangnya C terus dihapus kita bikin dua teks dulu masuknya terus yang teks yang ketiga ini dan pensil jarang mainnya kalian kalian hapus jarang mainnya eh dihapus terus jarang jarang mainnya kalian kasih ke tengah-tengah udah jadi cuy terus teks keempat sama seperti teks ketiga seperti ini caranya kalian salin kasih kesini ini ubah pilih pensil terus ke ini pensil terus kalian tulis nggak bapak deh yang penting udah sampai sini aja kadi apa itu ya udah kita terusin aja buat contoh seakan-akan aku aku nggak tahu lah ya oke kayak gini misalnya nah awalan tuh kayak gini cuy inilah nah kayak gini nah terus aku bagiin menjadi dua pilih pensil terus ke salin nah terus masih ya belakangnya M belakangnya M masih ya nah terus kecilin di sini nah terus kecilin dikit karena ini kebedaan kayak gini terus ini kasih kebelakangnya kemudian di sini udah pas oke tinggal kasih watermark atau logo dan dibikin logo boleh WM yaitulah WM terus ke plus ke from Gallery ada motor kebiasaan di video ini oke langsung ke from Gallery oke temen-temen ini ini logoku ya oke logoku ini kalian aku centang terus perkecil taruh taruh sini juga boleh taruh sini juga boleh serah nah ini terus kalian bagikan terus atur dimensionnya ke high category high terserah kalau gue high cukup terus save to Gallery selesai Bos keseh Bos kecil kita lanjut ke foto yang kedua ya itu foto yang ini ini simpel banget kita langsung buka aplikasinya ini editingku yang tadi tapi ya biarin aja kita langsung get a picture untuk download Pixy Pro nya udah aku sedang di deskripsi kalian bisa download langsung kita ke foto pilih fotonya aku cari aku cari dulu ya oke aku udah nemu fotonya dan aku klik udah aku klik terus kita pilih normal normal terus kita ke sticker terus kita ke titel nah ini ini lengkap banget malahan udah ada kayak gininya tanpa bisa pilih-pilih aja tinggal ke teks ini kayak gini terus ke plus terus kalian sesuaiin ke sini sini ini malah gampang banget sumpah di malah terus kalian ke stiker lagi stiker titel dan sekalian tulis ke teks keduanya subscribe centang yang perkecil kalau kalian salah nulis atau salah ketik kalian pencet teksnya dua kali tek tek nah terus akan ada tulisan seperti ini ada edit ada efek dan lain-lain kalian bisa hapusnya juga duplikat juga boleh ya oh iya duplikat aja ya kubel gue kalau kalian edit edit aja deh kalau ganti-ganti apa itu kayak gininya gitu cuy langsung kita coba ya kita kita duplikat ya klik at Hai hingga bisa cuy kita andu aja udah lah aku belum pernah coba ya kita stiker ke titel nggak usah duplikat-duplikat cuy kalau nggak bisa kita langsung aja teks ketiga itu like kita kesini dan seterusnya dan sampai teks keempat oke caranya gampang banget dan kalian ke ekspor terus save picture nah ini lho paling atas save picture to album terus kalian ke terserah mau kemana karena mau save nya dimana terserah oke oke mungkin tutorialnya cukup wah hai kayak gini aja di tunggu next video saya very birthday nah by die Sub indo by broth3rmax